Viral di media sosial, isu oknum perusahaan di Cikarang, Bekasi memberikan syarat perpanjangan kontrak dengan cara ngamar atau tidur dengan atasan. Kabar ini mencuat pertama kali dari akun Twitter at Midug17 pada minggu 30 April 2023. Meski tak menyebutkan nama perusahaan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pegawai wanitanya, namun dalam mengunggahan tersebut mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi rahasia umum. Mengetahui hal ini, PJ Bupati Bekasi Dhani Ramdan pun angkat bicara. Dilansir dari tribunews.com, Dhani Ramdan berjanji akan mencari bukti terkait tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan di sebuah perusahaan. Dhani Ramdan juga mengatakan, apabila isu tersebut benar terjadi, maka pelaku telah melanggar aturan hukum dan norma sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!